Banjir di Jabodetabek menjadi topik hangat dan diberitakan sejumlah media internasional. Hujan deras yang terjadi sejak Selasa Malam 31 Desember 2019 di wilayah Jabodetabek membuat banjir terjadi di ratusan titik. Bandara Halim Perdana Kusuma tidak bisa dioperasikan dan ribuan orang harus mengungsi hingga Kamis 2 Januari 2020 dilaporkan jumlah korban yang meninggal karena banjir mencapai 29 orang. Para korban yang meninggal disebabkan karena tenggelam, hipotermia, dan terkena longsor. Serta ada anak laki-laki berusia 16 tahun meninggal karena tersengat listrik. Juga tercatat 31.323 warga yang berasal dari 158 kelurahan di Jakarta mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Titik terparah yang terpantau saat ini adalah Vila Musa Indah, Wojong Kubur, dan sekitarnya. Kemudian perumahan Mutiara Gading Timur, Blok M, Bekasi Timur, dan di Jakarta, daerah Cipinang yang selalu menjadi langganan terkena dampak banjir. Di tengah banjir tersebut banyak juga yang mengembalikan momen banjir tersebut dalam video-video yang akhirnya tersebar dan menjadi viral. Beberapa di antaranya ada yang merekam seekor ular yang terlihat berkeliaran di tengah jalanan perumahan warga dan bahkan sampai masuk ke dalam rumah warga. Bukan hanya ular, segerombolan ikan pun terlihat masuk dan berendang dengan bebas ke dalam rumah seorang warga. Bukan hanya ular, segerombolan ikan pun terlihat. Tuh, tuh, tuh. Bilangin warga, suruh bilangin warga, cari warga. Bilangin warga, bilangin warga, bilangin warga. Woy, uoy, uoy. Minta pertolongan, minta pertolongan. Minta pertolongan, urwan. Minta pertolongan. Pakai, bu nol. Matap, matap, matap. Kerugian akibat banjir pun tak terelak menagi Banyak rumah, peralatan elektronik dan bahkan kendaraan pribadi, kendaraan mewah yang terlendam banjir Kerugian tersebut dirasakan oleh hampir semua korban banjir di titik yang terparah Dari video yang beredar pun terlihat bayi dalam sebuah ember plastik yang sedang dievakuasi oleh tim SAR menggunakan provokan Dan dari keterangan video tersebut diketahui banjir tersebut terjadi di wilayah tembrang dan jawa barat Terima kasih telah menonton!